Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor kuda yang jatuh ke dalam selokan di Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 45 menit hingga kuda tersebut berhasil diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor kuda yang jatuh ke dalam selokan di Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor di Macilandak mengerahkan sekitar 10 personil untuk mengevakuasi kuda. Berdasarkan keterangan pemilik kuda saat itu sedang memberikan makanan, tiba-tiba saja kuda tersebut jatuh ke selokan. Dwi, sang pemilik kuda, kemudian menghubungi petugas damkar untuk membantu evakuasi kuda tersebut. Petugas datang dan segera menyelamatkan kuda berwarna putih yang terjepit di dalam selokan dengan mengerek hewan hingga dapat berdiri. Dibantu warga, petugas damkar mengangkat kaki kuda dari lubang selokan. Proses evakuasi berlangsung selama 45 menit dan kuda tersebut berhasil dievakuasi naik dari selokan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.